Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penegasan tersebut disampaikan Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Saprudin Saat memberikan sambutan pada acara perayaan hari ulang tahun ke-40 SMA Negeri Dua Sampit, Kami 9 November 2023 Saprudin menyatakan, merasa bangga berada di lingkungan SMA Negeri Dua Sampit yang luar biasa indah Megah dan sejuk apalagi menyandang sekolah adiwiata Namun semua prestasi ini tidak ada artinya kalau sekolah ini belum menjadi tempat penyemayan budaya Saprudin ingin memastikan bahwa DSMA Negeri Dua Sampit merupakan sekolah yang benar-benar nyaman Karena tidak ada pembulian atau perundungan, tidak ada intoleransi, pastikan tidak ada ajaran kebencian yang disebarkan oleh tenaga pendidik Sebab apabila ada guru yang melakukan sara, maka akan tertanam kepada anak didik dan pastikan itu tidak terjadi Bahwa keindahan gedung ini, keindahan taman ini, sekolah adiwiata ini akan tidak ada artinya Kalau sekolah ini belum menjadi tempat penyemayan budaya belajar Jadi Bapak Ibu, kalau itu belum terjadi berarti sekolah ini pura-pura sukses Tapi insya Allah itu enggak Sekolah ini adalah sekolah yang nyaman, sekolah yang sejuk, sekolah yang tidak ada perundungan, tidak ada pembulian, tidak ada intoleransi Pastikan tidak ada ujaran-ujaran kebencian yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru Jadi ada satu guru yang membenci sara, suku, agama, itu akan tertanam ke anak Pastikan itu tidak terjadi di sekolah itu Untuk itu harap Saprudin, pastikan sekolah ini menjadi tempat penyemayan penumbuhan budaya belajar Anak harus betah belajar dari pagi sampai sore dan merasa kerasan dengan berbagai kegiatan termasuk kegiatan ekskul Sementara itu menurut Kasubak Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur Suprapti mengingatkan agar para pelajar jauhi narkoba stop bullying dan jauhi pergaulan bebas Pesan saya untuk anak-anakku semua Sekali lagi jauhi narkoba Stop bullying Jauhi pergaulan bebas Hanya itu yang bisa saya sampaikan Tidak akan bosan-bosannya saya sebagai orang tua Untuk mengharapkan anak-anakku semua Sekali lagi stop narkoba Stop bullying Dan jauhi pergaulan bebas Dan terakhir Sekali lagi Selamat hari ulang tahun SMA Negeri 2 Sampit yang ke-40 Semoga semakin jaya dan sukses Serta menghasilkan alumni-alumni yang profesional di bidangnya masing-masing Dengan menjauhi hal tersebut di atas Semoga siswa-siswi SMA Negeri 2 Sampit Akan menjadi insan yang sukses dalam menatap masa depannya Normansa Hayat TV